Alhamdulillah Akhirnya nyampe juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Seluruh Sejawat Saya terutama Mungkin teman-teman yang kenal kami berdua Kita akan Sedikit mengulas Dari program yang saya mulai hari ini Adalah bincang profesi Untuk teman-teman komunitas saya Ataupun teman-teman alumni Sekolah kami berdua nih Karena kebetulan kita ini Berasal dari apa tuh Sekolah SMP Yang sama ya Jadi Saya peranikan diri untuk menemuin beliau nih Sekali lagi saya Kalau di SMP Ahmad Mirza Kalau di FB Irzam Ahmad Di balik-balik Dan Rekan kita yang saya Tamuin hari ini adalah Mas Tri Nama lengkap saya Tri Haryanto Tri Haryanto Mas Tri itu dulu adalah Ex-kelas Dulu Satu SMP Satu SMP dengan Mas Mirza Saya di kelas J J ya Kelas 1 SMP Sampai kelas 3 Di kelas J Kelas J Saya di kelas E Mas Jadi Satu hal yang membuat Saya tertarik untuk Bincang hari ini adalah Keunikan Dari Profesi Mas Tri Yang sudah jalanin Beberapa tahun terakhir ini Jadi Program ini Kami buat untuk Sebagai Ya semacam Tolak ukur Ataupun Apa itu namanya Apa jenengi mas Semacam Apa ya Klu 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 untuk Generasi muda bahwa Ada loh profesi-profesi yang Yang cukup unik Di dunia pekerjaan Dan salah satunya adalah Mas Tri Haryanto ini adalah Kalau menurut saya Sorry Jangan ngomong dulu Sama-an Menurut saya Beliau ini adalah Tukang Desain kapal Kenapa pakai tukang? Ya biar gampang aja Mengingatnya ya Biar gampang Mengingatnya Atau Ship Desain Gitu ya Betul Ya Mas Tri ini Setahu saya Sementara ini adalah Di Terraful Ship Design Dan mungkin Buat saya ini baru Ternyata ada ya Instansi Ataupun Apa ya Yang membuat Khusus membuat kapal Atau Desain kapal Mendesain kapal Bukan membuat kapal Mendesain kapal Jadi memang Kalau saya ingat saya dahulu mas Itu adalah Biasa ini Lulusan sekolah Perkapalan ya Ya Mas Tri aku minta tolong Apa namanya Ceritakan Asal-muasal Sampai bisa jadi Tukang desain kapal Ini Piyo mas Baik Silahkan Terima kasih Mas Merja Atas Kehadirannya Di kantor saya Dan terima kasih Sekali Atas apresiasinya Atas Pekerjaan Saya ini Jadi mungkin Kalau dibilang Unik Ya memang Uniks Tapi mungkin Kalau saya Mau berbicara Flashback Kaitannya dengan Kenapa sih Saya dulu kok Mau masuk ke Dunia Perkapalan Ya Mungkin kalau kita Bicara dulu Setelah Lulus dari SMP Negeri SMP Negeri Taman Khususnya pada saat itu Itu kan di Papan Pengumuman itu ada Ditempel itu Oh di Papan Pengumuman Di Papan Pengumuman ada Ditempel itu Apa STM Perkapalan Memangnya STM Perkapalan Itu gimana sih Cuman Yang Saya tangkap dulu Itu adalah Namanya adalah STM PAL Jadi kalau STM PAL itu Berarti nanti Saya Sekolah Kemudian Praktek Dan apa Sekalanya itu Di PT PAL PT PAL Dan pada saat itu Informasi yang Saya dapat Di sana adalah Kalau kita Sekolah-sekolah itu Enggak bayar Mas Oh gitu Jadi bahasanya itu Saya sekolah sana itu Malah Dapat uang saku Dapat uang saku Nah itulah obsesi saya Pertama kali Mau sekolah ke situ Jadi Sudah dapat uang saku Sudah dapat ilmu Dan Ada Iming-iming bahwa Hanya nanti setelah Sekolah di situ Langsung Bisa bekerja di PT PAL Notabene Waktu itu yang kita tahu PT PAL itu kan Pabrik kapal Pabrik kapal Bagi seorang yang Lulisan SMP Sesederhana mungkin Kita berpikir Karena konsep saya kan Yang penting Setelah sekolah Dapat kerja Itu Pada saat itu Nah Terus Ternyata Setelah itu Memang benar Saya setelah itu Ternyata Sekolahnya itu Di Sidoarjo Kemudian prakteknya Di PT PAL Jadi Sekolahnya Sidoarjo Sekolahnya di Sidoarjo Jadi Ternyata STM perkapalan Itu Itu baru didirikan Oleh Pak Habibi Pada saat itu Pak Habibi Dengan harapan Nanti muncul Generasi-generasi Yang memang Bisa diharapkan Untuk bisa Membantu Di dunia perkapalan Dan Saya adalah Angkatan pertama Di sekolah itu Angkatan pertama Angkatan pertama Dari STM perkapalan Sidoarjo Nah Jadi Untuk teori Ataupun pendidikan teori Itu ada di Sidoarjo Kemudian prakteknya Ada di PT PAL Pada saat itu Nama sekolahnya Sistem ganda Bahasanya seperti itu Jadi ada teori Ada praktek Jadi tiga hari teori Di Sidoarjo Tiga hari Praktek di PT PAL Oke Nah ketika praktek Di PT PAL itulah Kita dikasih Uang saku Bahasanya seperti itu Ketika praktek Dapat uang saku Dapat uang saku Oh no af Mungkin saya agak Seri sedikit Tapi lanjut Lanjut mas Terus Akhirnya Kalau bagi kita sendiri Ketika dapat uang saku Itu adalah sesuatu hal Yang menyenangkan Menyenangkan Sekolah keoleh duit Sekolah keoleh duit Akhirnya Ya Menjadi suatu Apa ya istilahnya Semangat Semangat Padahal Bahasanya kan Anak STM Meskipun kita dapat uang saku Ternyata Berangkat ke sekolah Ke Sidoarjo pun Ya Masih kadang Ya nyari Bus kota Kadang ya Kalau ada nuntutan gandol Ya gandol Karena terus terang Saya juga Pengalaman juga Masalah gandol Kalau dari Bungu Rasih Ke Sidoarjo pun Ya juga pernah Sesama anak STM Kita punya pengalaman yang sama Aku STM 3 depan sini Mas STM Negeri 3 situ Jadi gandol itu Sesuatu hal yang mungkin Buat kita Di tahun-tahun itu adalah Suatu Kayak Jadi 3 tahun 3 tahun itu adalah sekolah Sekolah pokoknya Kemudian yang setengah tahun Adalah full praktek Di PT Pahal Baru setelah setengah tahun Full praktek Kami dinyatakan lulus Dan memang benar Dan memang benar Setelah lulus Setelah lulus di tahun 9 90 Langsung Eh Lulus tahun 93 Desember 93 94 Langsung Masuk menjadi karyawan PT Pahal Karyawan PT Pahal Mas waktu itu Berapa Berapa Orang ya Yang Yang sama-sama Jadi Yang sama-sama Di jalurnya Sejak awal Dari mulai SMP Masuk STM Pahal Bareng-bareng Angkatan kita Yang sama-sama Kita kenal Sapa aja ya Mungkin Barangkali Kalau dari sesama Alumni SMP Negeri Taman Kurang lebih Ada sekitar 5 orang 5 orang ya Sapa aja 5 orang Mungkin Satu Saya Saya itu dari Kelas J Kemudian Ada Datang Suryo Itu dari Kelas E Kelas U Kemudian Triono Widodo Itu dari Kelas U Kemudian Igusti Bagus Kurniawan Itu kelas C Sama satu lagi Anak kelas I Saya agak lupa Karena setelah itu Dia Almarhum Kena sakit Cowok juga ya Cowok juga Kelas apa Waktu dia Kelas I Oke Cuman yang sampai Dengan bekerja Di PT Val itu Empat orang Itu tadi pun Kalau nggak salah Nggak 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 lama juga Jadi Yang Igusti Bagus Kurniawan Kelas C Itu Setelah itu Mengundurkan diri Juga Kemudian Triono Widodo Juga Mengundurkan diri Juga Dan saya sendiri Mengundurkan diri Di tahun 2009 2009 Dan tadi Sampaikan kenapa Kok menjadi Tukang Desain kapal Memang benar Jadi saya Bekerja di PT Val pertama kali Memang Karena memang Lulusan STM ya Fungsinya adalah Sebagai Tukang gambar Mas Berarti Sampen itu Bisa gambar ya Bisa gambar Gambar dalam arti Seni Bisa Atau gambar Teknik Gambar dari sisi teknik Teknik ya Gambar dari sisi teknik Karena kalau gambar Dari sisi teknik Berarti paling enggak Tahu istilah Gambar proyeksi Gambar proyeksi Paling tidak tahu ada Bagaimana gambar Pandangan depan Pandangan samping Pandangan atas Seperti itu Sedo Dan lain-lain Berarti gambar teknik Pak Tri Sudah-sudah sangat Bisa lah Sudah sangat paham Banyak sekali Zaman masih pakai Meja yang Meja besar Pakai kertas kalkir Kalkir Atau kalau salah pun Harus dikerik pakai Kater Atau pakai silet Seperti itu Pada masa-masa itu Pada masa-masa itu Jadi setelah Lulus dari Sekolah itu Memang Faknya Waktu itu sudah pandai Atau Apa ya Kepandean Mas Tri Memang sudah digambar teknik Sudah ada ya Faknya memang gambar teknik Gambar teknik Gambar teknik Jadi Ilmunya Cuma ilmu Menggambar Gambar aja Gambar aja Cuma Dengan seiring Pekerjaan yang ada Di sana Di PT Pal Pada saat itu Kami pun dibimbing Kaitannya dengan Problem-problem Yang ada di lapangan Oh gitu Dengan seiring Masalah-masalah Yang sering timbul di sana Tentunya Sedikit banyak Kita juga belajar Masalah Bagaimana kapal itu Jadi Gak hanya Sekedar hanya Bisa gambar Tapi paling gak Tahu Asal-mu Asal Kapal itu Dibuntuk Seperti itu Dasarnya apa Atau lebih kepada Problematika Bukan Bukan Lebih Lebih Karena Kita berasal Dari Menggambar Bentuk Tentunya kan Kita ingin tahu Kenapa kok Bentuknya digalar Seperti itu Oh ya Terus Ada aturan-aturan Awal ya Kenapa kok harus Ini ruangan-ruangan ini Harus dibagi Seperti-seperti ini Atas dasar Kenapa-kenapa-kenapa Itulah Keingin tahu Kan muncul Dan itu Problem-problem itu Muncul di lapangan Oh gitu Seperti itu Satu lagi Saya tadi itu Sempat kefikir Apakah memang Sudah Sudah Dicita-citakan Dari awal Mas Tri itu Memang ingin Mendesain kapal Kalau bahasa Cita-cita Sebenarnya Kalau dari kecil Karena bapak saya Ini adalah tentara Jadi dulu Cita-cita saya Itu ingin jadi tentara Cita-citanya Sama Berarti Aku juga Bapakku juga Tentara Cita-citanya Juga sama Jadi ini Menurut saya Apa namanya Kita bisa bongkar nih Bongkar dalam arti begini Bahwa Memang kadang-kadang Dari Keinginan Itu belum tentu menjadi Kenyataan Tapi Ketika kita bisa melihat peluang Itulah Orang yang bijak dalam Menapaki hidup Kembali lagi Jadi Di Apa namanya Di perjalanan Mas Tri Sebagai desain kapal ini Mungkin ada sesuatu Patokan Ataupun Arahan Bahwa Mendesain kapal Eh sorry Berarti saya menurut lagi nih Kapal yang Anda desain Ini biasanya kapal apa? Jadi Kalau kita bicara Masalah desain Desain itu Tentunya kita harus Menyesuaikan dengan Kebutuhan Kebutuhan dalam artian Keinginan daripada Pelanggan Pelanggan Ataupun customer Jadi customer Minta misalnya Aku ingin Buatkan perahu Kita pun bisa bikin Aku ingin Buatkan kapal Super tanker Kita pun bisa bikin Jadi Dari Mulai awal Sampai saat ini Saya pribadi sendiri Kalau dari aspek desain Mulai dari kapal Ukuran yang 6 meter Ya 6 meter Peluk kecil ya Sampai dengan ukuran 200 meter Itu sudah pernah Sudah pernah mendesain Mendesain Itu dari sisi ukuran Ukuran ya Dari sisi jenis Dari mulai Kapal Bud Ataupun kapal Pancing Sampai Dengan kapal Patroli Ataupun kapal Ikan Ataupun kapal Perang Kita sudah pernah bikin Termasuk kapal Penumpang Termasuk kapal Penumpang Kapal barang Itu sudah pernah kita bikin Berarti dari sekian yang Banyak yang disebutkan tadi Kapal dengan segala Fungsinya sudah pernah Buat Sudah pernah Buat Yang belum pernah Apa mas Justru Malah kita Buat itu Malah yang lebih Spesifik Yang istilahnya Itu Enggak umum Di Di kapal Misalnya Ini Palu tiang panjang Yang tingginya 100 meter Sementara dia harus Mancang di tengah laut Bikin rig Membuat Bukan bikin rignya Membuat Membuat Tiang panjangnya Tongkang untuk Membawa tiang panjangnya Membawa hammernya Membawa hammernya Jadi Kan itu kan gak umum Kapal fabrikan Berarti ya Fabrikan spesifik Kapal khusus Kapal khusus Yang memang dibuat Untuk Membangun Bangunan Di tengah laut Membangun rig Biasanya Jadi itu Kapal fabrikan Iya Itu Memang Butuh Apa ya Spesifikasi khusus Iya Paling tidak Itu udah pernah berarti Sudah pernah Paling tidak kan Tahu dasar-dasar Stabilitas kapal Kan jangan sampai Kita membuat Suatu bangunan Yang terlalu tinggi Kalau terlalu tinggi Di darat Mungkin kita bisa Ini Sesuatu yang statis Statis Tapi kalau terlalu tinggi Di air Ini adalah dinamis Yang bergerak Jadi gaya hidrodinamisnya Harus di Bertimbangkan Kalau tidak Mesti Terjadi Unstable Atau tidak Stabil Yang mengakibatkan Terjadinya Misalnya Kapal Kapal itu Apa Guling Dan sebagainya Sejauh mana Mas Tri Menikmati Ataupun Menjalani Mendesain kapal Artinya begini Adakah sesuatu Yang sifatnya Emang sulit sekali Ini kalau kita Bayangkan Penonton kita Ini juga Bakal mikir gini Wih Mendesain kapal Kayaknya Sesuatu hal yang Aduh Gimana mas Menurut Samben Selama ini Kalikunya Kalau bagi Saya sendiri Sesuatu yang sulit Adalah tantangan Jadi paling Tantangan Tantangan itu Adalah sesuatu Yang memang harus Kita lawan Kita lawan Dipecahkan Dilalui Kita pecahkan Kita lalui Seperti itu Justru kalau Ada sesuatu hal yang baru Keingin tahuan Pasti akan muncul Atau mungkin Karena hal teknis Sesuatu hal yang pasti Tidak mungkin Tidak ada jalan keluarnya Gitu ya Kayaknya iya Karena kan Dari sisi teknis Kalau dari sisi teknis Tentunya iya Karena sesuatu Mesti ada Ada Istilahnya Apa ya Titik Titik temulah Disitu Sedikit menjurus Tuh Tadi sempat kita bicara Di luar Sebelum podcast ini Berjalankan Tentang Apa namanya Misalnya Suatu kapal yang besar Contoh apa nih Kapal perang nih Misalnya Kapal perang udah pernah ya mas ya Sudah pernah Kapal perang itu Butuh sesuatu yang spesifik Kebutuhannya dia itu Seberarti Mengangkut Mengangkut pasukan Mengangkut Alat berat Mengangkut Mesin perangnya Otomatis logistiknya Apa lagi mas Jadi Kalau Kalau kita bicara kapal perang ya Kapal perang khususnya di Wilayah negara kita NKRI kita Kapal perang itu ada Berbagai jenis Berbagai jenis Ada kapal perang jenis Kombatan Kalau kombatan Itu dia Berarti full teknologi Persenjataannya Full teknologi Teknologi persenjataan Ada Namanya kapal angkut Logistik Kapal angkut logistik Khusus angkut logistik saja Artinya memang Dia untuk Mobilisasi Kaitannya dengan Kebutuhan Supli Logistik Transportasi Pasukan Dan lain sebagainya Ada juga yang kapal Angkut logistik Khusus yang memang Mengangkut Kebutuhan logistiknya Seperti Bahan bakarnya Ataukah Kebutuhan Makanan Daripada pasukan Itu Itu juga Ada juga Nah Sekarang kalau kita Bicara masalah Kapal perang yang Kombatan Berarti dia adalah Full teknologi Persenjataannya Nah itu pun Kita juga harus Kita sesuaikan Dengan Requirement Ataupun kebutuhan Dari User Dalam hal ini Misalnya TNIAL Dia butuh Kapal Misalnya Jenis Fregat Bukan paling tidak Fregat itu Harus dipersenjatai Dengan Ada Meriam Ada Michelle Ada torpedo Dan masih banyak lagi lah Teknologi-teknologi Ada helikopternya juga Helikopter landing Pasti ada Pasti ada Nah itu tentunya Dalam hal mendesain itu Juga harus kita sesuaikan Dengan Peralatan-peralatan Ataupun equipment Nanti yang akan Kita pasang disitu Berarti mereka Memasukkan Requirement-nya dulu Iya Aku butuh ini 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 Alatku Dimensinya sekian Sekian-sekian Sekian Baru Sinkronis disitu Sekarang Aku coba Mundur lagi nih Barusan keinget bahwa Berarti Para desainer Kapal ini Mempunyai Semacam Section-section Ya Kapal itu kan Terdiri dari Berbagai macam Section Section-section Siapa yang Ngedesain Atau menyiapkan Section 1 2 Lower deck Terus apa Main deck Terus Upper deck Itu berarti Potongan-potongan Atau Secara Di awal itu Secara keseluruhan Tampak luarnya Seperti ini Atau potong-potong Jadi Dalam hal Mendesain kapal itu Sendiri Tentunya ada Tahapan-tahapan Tahapan-tahapan Yang harus dilalui Mungkin Kalau dari Bahasa Bahasa Engineeringnya Jadi Dalam Mendesain kapal itu Ada Ada Namanya Konsep Desain Konsep Dulu Konsep Desain itu Kita Mengabsorb Apa yang Dibutuhkan oleh User Ataupun Klien Dari Konsep Desain Setelah Ada titik Terang Dari Apa yang Mereka Kita butuhkan Ada Namanya Basic Desain Kalau Basic Desain Sebenarnya Pengembangan Daripada Konsep Desain Setelah Basic Desain Ini Selesai Baru Ke arah Detail Detail Desain Nah Kaitannya Dengan Detail Desain Ini Kita Sudah Melibatkan Berbagai Macam Divisi Ataupun Seksi Ada Yang Divisi Khususus Inisial Desain Itu Yang Menangani Masalah Membuat Bentuk Kapal Atau Membuat Istilahnya Half Formnya Sisi Luar Atau Tambak Luar Artinya Dari Sisi Bentuk Misalnya Kalau Gedung Ini Gedung Ini Dibuat Bundar Dibuat Kotak Itu Kalau Kapal Ada Yang Bentuknya Lancip Ada Yang Bentuknya Kotak Dan Sebagainya Seperti Itu Nah Dari Situ Mereka Membuat Dari Setelah Bentuk Terjadi Dia Membuat Pembagian Kompartemen Kompartemen Dalam Kompartemen Ini Untuk Kebutuhan Mana Kebutuhan Ruang Tempat Tinggal Mana Kebutuhan Untuk Tangki-tangki Mana Kebutuhan Untuk Kamar Mesin Dan Lain Sebagainya Dari Situ Mereka Langsung Lanjut Ke Perhitungan Masalah Stabilitas Tentunya Kan Kapal Ini Tidak Serta Kita Membuat Langsung Jadi Tentunya Kita Analisa Dari Sisi Stabilitas Itu Masih Dalam Inisial Desain Belum Yang Lain Saya sudah Bayangin Sudah Pusing Belum Belum Itu Masih Dalam Tampingnya Tadi Kan Konsep Design Konsep Design Diserap Dari Apa Yang Dimauin User Gitu Kan Oke Bicarakan Konsepnya Seperti Ini Dibuatlah Suatu Konsep Oh Berarti Konsepnya Adalah Seperti Tadi Kombatan Lalu Mulai Dari Basic Design Oke Basic Nya Harus Ada Berarti Bentuknya Seperti Ini Kemudian Nanti Diisi Dengan Mesin Kukuran Segini Kemudian Dipasang Dengan Gensel Segini Seperti Itu Nah Dari Situ Dikembangkan Ke Kontrak Design Nah Di Kontrak Design Ini Ada Tim Inisial Design Bikin Half Form Sampai Menentukan Kecepatan Kapal Nanti Terpenuhi Atau Tidak Dari Bentuknya Itu Sampai Ke Stabilitas Bahkan Kalau kapal-kapal tertentu Sampai Kondisi Damage Damage Dalam artian itu Kapal itu ketika Mengalami Suatu musibah Atau mengalami Suatu bencana Kapal itu harus Masih mampu Untuk Terapung Jadi Sampai Di akhirnya Seperti itu Itu dari Sisi ini Dari Ada Section lagi Adalah Tim Hal Construction Bagaimana Dia menentukan Struktur Daripada Lambung Kapal ini Dia harus Dipasang Dengan Plat Ukuran Berapa Dipasang Dengan Profil Ukuran Berapa Kemudian Dudukan Mesin Ini Seperti Apa Strukturnya Seperti Apa Itu Dari Orang Struktur Dari Orang Permesinan Dia Harus Menentukan Berapa Kebutuhan Power Yang Dibutukan Untuk Kapal Ini Dengan Kecepatan Sekian Kemudian Jalur Pipanya Seperti Apa Pipa Bahan Bakar Pipa Air Tawar Pipa Sanitasi Listrik Listrik beda lagi Nanti ada orang Electrical Kalau listrik adalah orang Electrical Orang Elektrik Tentunya Menentukan Berapa Kebutuhan Jensek Yang Dibutukan Untuk Men-supply Seluruh Kebutuhan Listrik Yang ada Di dalam Kapal Ini Terus Bagaimana Kebutuhan Untuk Lampu-lampu Navigasi Dan Sebagainya Itu Dari Orang Listrik Kemudian Dari Orang Yang Outfitting Untuk Pipa Kemudian Untuk Bagaimana Dengan Interior Dan Sebagainya Ini Sudah Mengarah Ke Masing-masing Disiplin Ilmu Kalau bahasa Saya Jadi Ada Orang Inisial Desain Ada Orang Struktur Ada Orang Masineri Ada Orang Elektrik Dan Orang Outfitting Mas Tanya Mas Aku Pusing Sebenarnya Sebelum Ditentukan Kapal Itu Adakah Suatu Patokan Kapal Perang Itu Harus Horse Power Sekian Minimal Apakah Ada Buku Besarnya Secara Internasional Sehingga Itu Menjadi Panutan Kalau Bahasa Buku Besar Sebenarnya Itu Mengacu Kepada Kalau Di Acuan Daripada Negara Kita Itu Di User Itu Ada Namanya Renstra Rencana Strategis Nah Rencana Strategis Itu Tentunya Yang Bikin Adalah Para Pucuk Pimpinan Yang Ada Di Pemerintahan Kita Dalam Hal Ini Misalnya Negara Kita Dengan Luasan Sekian Harusnya Membutuhkan Kapal Patroli Ukuran Panjang Sekian Itu Jumlahnya Sekian Kapal patroli Dengan Panjang Sekian Itu Itu Dibutuhkan Kecepatan Sekian Berarti Spesifikasi Fungsinya Baru Nanti Pembuat Para Desainer Dan Pembuat Kapal Ini Mengikuti Dengan Yang diminta Yang diminta Renstra Renstra Rencana Strategis Mungkin Mereka Sebagai Yang Membuat Renstra Ini Tidak Terlalu Pusing Dengan Teknis Mereka Hanya Minta Harusnya Seperti Ini Tentang Teknis Kedalamnya Tugas Pembuat Kapal Dan Desainer Kapal Tadi Saya Bayangin Gini Kalau Sudah Masing-masing Kompartemen Bekerja Dengan Setiap Dengan Ruangannya Masing-masing Kayaknya Ruwet Men Apa Itu Men Sinkronize Menyatukan Bagian-bagian Itu Sehingga Harusnya Tidak Ada Sesuatu Yang Tumpang Tindih Ya Saya Bayangin Tadi Kalau Misalnya Ada Saluran Air God Dari Kamar Mandi Atau Saluran Tipe AC Itu Gimana Mas Cara Apa Itu Menjalankannya Atau Mencari Jalurnya Mas Kira-kira Mas Jadi Di Awal Itu Memang Sudah Ada Pembagian Masing-masing Seksen Jadi Misalnya Semua Sistem Itu Sudah Sudah Kita Bagi Masing-masing Dan Masing-masing Sistem Ini Mempunyai Alur Dan Mempunyai Jalur Yang Berbeda-beda Bahkan Dalam Produk Fisik Nantinya Di lapangan Pun itu Itu akan Diwarnai oleh Warna-warna Pipa Yang Berbeda-beda Dan Ini Para Kru Tentunya Akan Bisa Menentukan Bahwanya Oh Warna Biru Ini Ini Adalah Pipa Air Tawar Oh Warna Kuning Ini Tentunya Dari situ Mereka Akan Sudah Mentrecer Bagaimana Routing Bagaimana Nanti Misalnya Kalau Mau Terjadi Reparasi Apa Yang Harus Dilakukan Kita Sebagai Pihak Dishaner Sudah Membuatkan Routing Dari Awal Seperti Itu Sehingga Untuk Memudahkan Mereka Nanti Pada Saat Bila Terjadi Reparasi Dan Sebagainya Itu Memberi Kemudahan Bagi Mereka Untuk Melakukan Perbaikan Untuk Melakukan Sekarang Ke proses Desain Berarti Sempat Harusnya Sempat Ada Perebutan Space Terjadi Kalau Namanya Perebutan Space Terjadi Karena Ruangan Di dalam Kapal Sangat Terbatas Sehingga Tentunya Kita Harus Bisa Membagi Mana Jalur Yang Sangat Kruisial Dan Penting Dan Memang Membutuhkan Sesuatu Yang Istimewa Sehingga Yang Lain Harus Menghindari Jalur Itu Sehingga Membuat Ke Jalur Yang Lain Bisa Saya Bayangin Jadi Memang Berebut Space Dan Itu Terjadi Mas Melanjang Sedikit Kalau Lihat Dari Sekarang Sampean Seperti Ini Orang Yang Serius Kalau Dibilang Serius Enggak Kalau Serius Santai Selepas Selepas dari SMP Anda Lepas dari Pandangan Saya Sejauh Itu Semen Pernah Nakal Enggak Kalau Dibilang Nakal Ya Tadi Karena Kita Anak STM Kalau Bahasa Nakal Misalnya Gandol Truck Ya Ya Pernah Tauran Tauran Lebih Lebih Dari Itu Pasti Nanti Kalau Lebih Dari Itu Mesti Akan Dipotong Oleh Pihak Sekolah Saya Barusan Bayangin Gini Mas Artinya Dengan Alur Kehidupan Anda Yang Ya Dari SMP Memang Keaneh Masuk STM Kal Atau STM Pal Yang Disiplin Gitu Kan Terus Sampain Kan Juga Mungkin Orang Aneh Gitu Kan Apakah Itu Menjadi Kunci Kesuksesan Kalau Bahasa Kunci Sukses Sebenarnya Nasib Kalau Boleh Saya Nasib Waktu Itu Anda Nurup Nurup Aja Kalau Dibilang Lulusan STM Pal Di Antara Empat Teman Kita Juga Lulusan Pal Semua Semua Pilih Jalur Yang Berbeda Artinya Begini Untuk Teman Teman Kita Ataupun Anak Anak Muda Yang Sedang Menempuh Dalam Jalur Meraih Ilmu Ini Kita Ini Kan Juga Butuh Sosok Sosok Figur Yang Bisa Dibuat Panutan Contoh Dan Dan Memang Sengaja Pertanyaan Ini Saya Lontarkan Supaya Kita Tidak Terlalu Teknis Jadi Memang Ada Kalanya Anak Yang Gak Aneh Aneh Itu Akan Menemukan Jalur Yang Baik Beda Dengan Ya Mungkin Kalau Saya Saya Juga STM Tapi Hidup Saya Penuh Dengan Aneh 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 Tragedi Gitu Kan Ya Tragedi Anak Muda Tawuran Tawuran Pasti Bertengkar Main To Main Oke Pacaran Iyo Orang Muleh Iyo Dan Lain Yang Gitu Kan Kalau Mastri Ini Rasanya Gak Pernah Gak Pernah Gak Pernah Itu Berarti Kebetulan Lingkungan Saya Orang Baik Baik Dan Memang Setidaknya Dari Apa Jalur Yang Jalur Yang Kita Lalui Itu Akan Memerkuat Diri Memotivasi Diri Meskipun Saya Ngomong Seperti Ini Bukan Berarti Anak Yang Badung Anak Yang Nakal Tidak Sukses Jangan Salah Karena Banyak Juga Yang Biasanya Dari Nakal Justru Dia Menjadi Orang Yang Tough Yang Kuat Mempunyai Bisnis Yang Bagus Juga Yang Mungkin Kepribadian Seseorang Itu Harus Di Perkuat Dari Mulai Awal Kembali Ke Kapal Lagi Mas Sampain Kira-kira Adakah Sesuatu Yang Belum Tercapai Dari Mendesain Kapal Ini Artinya Itu Aku Kepingin Punya Klien Yang Pesan Desain Yang Sudah Tak Siapkan Ini Atau Apa Kira-kira Yang Belum Tercapai Dari Seorang Desainer Kapal Sebenarnya Kalau Dari Sisi Kita Kebetulan Kalau Dari Saya Pribadi Teknologi Yang Paling Paling Mutakhir Itu Yang Saya Harapkan Bisa Saya Serap Untuk Bisa Saya Istilahnya Saya Curahkan Untuk Negeri Kita Kebetulan Kan Kayak Baru-baru Ini Juga Kita Diminta Oleh TNI AD Untuk Memikinkan Kapal Multi Purpose Disaster Jadi Kapal Untuk Kebutuhan Ketika Case Terjadi Bencana Karena Pada Saat Ini Negeri Kita Banyak Sekali Bencana Dan Sering Terjadi Keterlambatan Distribusi Entah Itu Lobistik Entah Itu Rumah Sakit Dan Lain Lain Nah Makanya Kenapa Kemarin Begitu Ada Permintaan Seperti Itu Langsung Coba Kita Improvekan Untuk Ketika Dengan Kebutuhan Itu Saya Absor Kebetulan Saya Langsung Menghadap Ke Pak Kasat Pak Jendral Andika Mereka Requestnya Kurang Lebih Kebutuhannya Apa-apa Saja Dan Saya Buatkan Kemudian Saya Presentasikan Ke Mereka Dan Ternyata Mendapat Apresyid Dari Mereka Dan Ini Rencana Mereka Dibangun Untuk Tahun Ini Oke Itu Sesuatu Yang Menurut Saya Fantastis Banget Jadi Ternyata Yang Saya Bilang Tukang Di Setapal Itu Bisa Tetemuk Kasah Alhamdulillah Hebat Sekali Jadi Ketemu Dengan Poin-poin Orang-orang Atau Persoalan Kunci Atau Persoalan Inchash Yang Memang Membutuhkan Tenaga Jasa Desainer Kapal Ini Mas Selain Angkatan Darat Atau TNI Sing Mau Pesen Desain Sampai Ini Sobo Sajani Kalau Bahasa Desain Tentunya Yang Pesen Yang 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 Kaitannya Dengan Armada Pelayaran Yang Paling Utama Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Kalau Di Pemerintah Paling Tidak Di Angkatan Laut Tentunya Kemudian Tadi Angkatan Darat Itu Adalah Di Ditbekang Kemudian Kalau Di Polisi Berarti Polair Kemudian Kalau Di Perhubungan Ada Ada Pelni Ada ASDP Seperti Itu Kemudian Kalau Yang Di KKP Ada Kapal Patroli Perikanan Kantor Kesehatan Pelabuhan Bukan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Oh Beda Lagi Kalau Di Yang Saya Pernah KKP Kantor Kesehatan Pelabuhan Kalau Ini Kementerian Kelautan Dan Perikanan Bususi Pada Saat Itu Sekarang Itu Mereka Juga Butuh Kapal Ikan Kapal Patroli Perikanan Itu Juga Mas 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 Bilang Tidak Jauh Jauh Dari Pemerintahan Berarti Klien Anda Sejauh Ini Pemerintahan Ada Pemerintahan Ada Swasta Kalau Swasta Misalnya Pelayaran Pelayaran Yang Memang Ya Mereka Misalnya Support Untuk Pertamina Mereka Support Untuk Pengeboran Minyak Ya Seperti Itu Kapal Kapal Yang Bawa Kontainer Sama Kapal Kapal Yang Bawa Kontainer Misalnya Kayak Meratus Kayak Spill Pernah Bahkan Sekarang Kita Lagi Ada Modifikasi Dari Kapalnya Meratus Yang Dulunya Hanya Mengangkut Kontainer Biasa Minta Direkondisikan Untuk Mengangkut Apa Kontainer Yang Untuk LNG Seperti Itu Berarti Jika Disebutkan Tadi Sebenarnya Klien Anda Sudah Tidak Terbatas Ya Klien Justru Gini Kalau Saya Bergabung Ke Perusahaan Ini Terafuk Megantara Desain Ini Dulu Justru Berawal Kerjaan Pertama Kali Terafuk Ini Sendiri Adalah Kerjaan Dari Negara Jepang Oh Jadi Pertama Kali Sebelum Sebelum Kita Dapat Pekerjaan Dari Domestik Pekerjaan Kita Dalah Pekerjaan Dari Jepang Kaliannya Jepang Kaliannya Jepang Dari galangan Sinkurushima Dogyat Dan Sampai Sekarang Alhamdulillah Kita Masih Dapat Pekerjaan Dari Mereka Kenapa Orang Jepang Itu Sampai Yang Pinter Jualan Pertanyaan Yang Bagus Sebenarnya Itu Pertanyaan Dari Banyak Pihak Kenapa Sampai Dapat Pekerjaan Dari Jepang Kenapa Kita Dapat Pekerjaan Jepang Jadi Kalau Melihat Generasi Muda Di Jepang Khususnya Yang Seusia Kita Itu Sudah Nggak Mau Lagi Istilahnya Menjadi Seorang Engineer Perkapalan Karena Dianggap Itu Sesuatu Yang Membutuhkan Pemikiran Yang Cukup Rumit Dan Cukup Apa Ya Melelahkan Dia Dan Generasi Jepang Saat Ini Lebih Memilih Pekerjaan Yang Memang Sifatnya Spontan Tapi Menghasilkan Seperti Itu Berarti Anak Muda Jepang Sudah Mindset Sudah Sudah Beda Jadi Coba Sampai Sekarang Lihat Di Negara Negara Jepang Untuk Kaitannya Dengan Dunia Perkapalan Ini Ini lebih Didominasi oleh Profesor-profesor yang memang sudah Sangat-sangat Tua Berumur Jadi anak muda sudah tidak Sudah tidak Atas dasar itulah Perusahaan Jepang itu Melimpahkan ke Ya Jadi berawal Ketika Ada Ada Orang kita Yang pada saat itu Disekolahkan oleh Pak Habibi Ke Jepang Ke Jepang Terus dia Tidak pulang Dia ternyata Dihir oleh Galangan Jepang ini Tapi Begitu dia pulang Ke Indonesia Mendirikanlah Perusahaan ini Mendirikan Perusahaan Ketika itu Dia tidak boleh pulang ke Indonesia Kamu boleh pulang ke Indonesia Tapi kamu harus bawa pekerjaan ini ke Indonesia Maka dibawalah itu Dibawalah ke sini Mendirikanlah perusahaan ini Jadi si orang ini Sudah Menyerap ilmu di sana Gitu kan Sudah dicintai di sana Gitu kan Sebenarnya sudah tidak boleh pulang Iya Tapi Mungkin ada sesuatu Sehingga dia harus pulang Harus pulang Si orang Jepang bilang Ya Pekerjaannya Harus bawa pulang ke Indonesia Makalah Jadilah perusahaan ini Dan pertama kali pekerjaan itu Memang hanya Hanya pekerjaan-pekerjaan Dari Galangan itu Jadi kita bekerja di sini Kita kirim ke sana Balik lagi Kita dapat pekerjaan Kirim ke sana Jadi sifatnya adalah Remote access saja Sudah Tapi mulai dari nol Pekerjaan itu mulai dari nol kan Pekerjaan bukan dari nol Kalau dari tadi saya katakan Ada konsep Ada basic Ada kontrak design Ini adalah tahapan yang di kontrak design Jadi Konsep sama basic Ini Sudah terlewati di sana Kita di Konsep desainnya Jadi Bahasanya kita adalah Membuat modelingnya Dan sampai saat ini Kita bikin modelingnya Baru setelah itu Merambah ke pekerjaan-pekerjaan Baru Setelah saya masuk Mulai saya Merambah ke Pekerjaan-pekerjaan domestik Dari skill yang saya dapat Di PT PAL itu Coba Saya implementasikan Di perusahaan ini Untuk Istilahnya merambah Ke Klien-klien domestik Berarti Berarti Perusahaan ini Berjalan dari pekerjaan Dari Jepang itu Begitu Mas Tri masuk Ada tambahan kerjaan lain Tambahan kerjaan lain Mas Tri Membuka jalan marketnya Ke Domestik Domestik Berarti marketingnya Mas Tri juga Sejauh ini ya Karena Aku gak percaya sih Mas Sumpah gak percaya Artinya begini Saya juga marketing Dulu Di Instansi yang lama Di Indofood dulu Kalau tak lihat Dari pembawaannya Mas Tri ini Sangat Apa itu Teknikal Biasanya orang teknikal itu Kaku Kok tak 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 Gitu ya Saat ini Saya justru heran Sebegitu hebatnya Dari Sosok sampean Yang sifatnya Bukan marketing Ini bisa meyakinkan Klien-klien baru Sehingga mereka percaya Dengan sampean Ataukah Dengan Kepastian Angka-angka Kepastian Bukti-bukti Dan lain-lain Sehingga mereka Mempercaya itu Atau bagaimana Karena justru saya Karena justru saya lebih Menguasai dari sisi Aspek teknisnya Sehingga saya bisa Menjelaskan ke mereka Kaitannya dengan Kebutuhan Apa yang mereka Butuhkan Bisa saya Jelaskan dari sisi Aspek teknisnya Itu lebih Mudah daripada Hanya sekedar Seorang marketing Yang hanya Ngomong Tanpa dasar Kita catat lagi Bahwa Kemampuan Pengalaman Skill Ya Orang yang sudah Berdarah-darah Di lapangan Itu berarti kan Punya banyak Bahan Untuk bicara Pada saat Kita meyakinkan Calon Klien Jadi Mohon maaf Kalau saya bilang Ketika Anda Masuk Perusahaan ini Memberikan khasanah Baru Membuka Pasar Domestik Saya bilang Marketnya Bukan Apa-apa Dari pemerintahan TNI AL AD Dan lain-lain Seperti itu Anda patut Dijaga Oleh perusahaan ini Ya Itu pun Sebenarnya Saya sudah Beberapa Istilahnya Orang-orang Penting Yang ada Di negeri ini Pun Menyatakan Bahwanya Perusahaan Anda Perusahaan Anda Adalah Aset bangsa Aset negara Yang harus Dipertahankan Dan Jangan sampai Diusik-usik oleh Sesuatu Kaitannya dengan Kepentingan politik Tugas saya Tugas saya adalah Menjaga Termasuk timbok Yang ada disini Supaya Jangan sampai Kita ini Terjerebre Terjerebre Kejajak Dan lain-lain Yang paling Bahaya Ya itulah Mungkin itu Banyak terjadi Di tempat lain Bukan hanya Di tempat lain Disini pun terjadi Sudah terjadi Dan saya Anggap itu Sesuatu hal Yang normal Cuman kan Bagaimana Menjaga Kondisi itu Supaya hal-hal Tersebut Tidak mengganggu Tidak mengganggu Ritme yang Yang ada disini Mas berarti Berapa saingan Perusahaan Anda Kalau dibilang Saingan Sebenarnya perusahaan Seperti ini Banyak Banyak ya Banyak Jadi Kayak Ya mohon maaf kan Di Khususnya di ITS pun Kan ada lulusan Perkapalan kan Cukup banyak Tentu kan mereka juga Butuh lapangan kerja Yang juga cukup banyak Jadi mereka pekerjaannya Gak hanya di Galangan Jadi mereka juga ada yang Istilahnya Profesi Sebagai desainer Juga banyak Cuman Kalau sampai dengan Berdiri Seperti suatu perusahaan Karena terlalu serang Kalau perusahaan Seperti ini Kita juga butuh Modal yang cukup besar Modal yang cukup besar Misalnya Software Kita harus maintain Software Software sendiri Tiap tahun kita harus ada Maintenance fee Untuk kaitannya dengan License Itu pun Juga lumayan besar Nah ini rata-rata Untuk perusahaan-perusahaan Desain Yang Misalnya Dengan resisi pendapatannya Cukup kecil Kayaknya gak nutup Untuk Investasi softwarenya Gede ya Gede Saya temui Di sana Saya bilang Misalnya Sudah ada pandangan Belum Mas Saya gak boleh percaya Ini Ngomongan Sampai Ini Surabaya Mas Apa gak ada Apa gak ada Orang pinter Yang setara Terafluk Atau setara Sampean Misalnya di Jakarta Atau di Medan Apa gak ada Sehingga Terafluk Menjadi yang terbesar Saat ini Kalau orang pinter Banyak Banyak ya Kalau orang pinter Banyak Cuman untuk Untuk menjadikan Suatu Satu tim Timbok Yang cukup solid Seperti ini Ini yang kayaknya Oh I see Berarti memang saat ini Yang sudah kebentuk Sebagai perintis Desainer kapal Terafluk Di Surabaya ini Ya Rek Surabaya Kita patut bangga Bahwa Ada perusahaan Yang solid sekali Yang bisa dibilang Sebagai Perusahaan Skala Nasional ya Nasional Yang sudah dikenal Skala nasional Dan pekerjaannya Bukan pekerjaan Nabal-abal Desain kapal Seperti ya Hahaha Untuk teman-teman kita Adik-adik Jika Anda menyimak Perbincangan ini Banyak sekali Dagingnya disini Banyak sekali Kluh Ataupun Apa tuh Panutan Ataupun Sesuatu yang bisa kita Tapaki Dari mulai sekarang Sehingga kita Mempunyai cita-cita yang Ya Yang lebih spesifik Ataupun yang Sedikit Apa ya Sedikit Di luar Biasanya orang-orang Yang cita-cita ini Biasanya dokter Apalagi Polisi Polisi Apri Dan disini Menjanjikan loh Profesi ini Jadi Ambil manfaatnya Untuk kita Mas mungkin ada Oke mas Kita sudah banyak Dapat informasi Daging-dagingnya tuh Dari tadi Dari Sampai Ini ada Spontaneous answer Anak berapa mas? Anak masih satu Masih satu Istri berapa mas? Istri masih satu Rumah berapa mas? Masih satu Masih satu Temenan nih Gaji berapa mas? Gaji juga masih satu Gaji satu ya Banyak apa sedikit mas? Banyak atau sedikit gajinya? Ya kalau rezeki itu Dini matilah Oh gitu ya? Iya Teman-teman Biasanya emang Kalau orang banyak rezekinya Itu gak mau ngaku Jadi yang jelas Dengan profesi beliau ini Sebagai tukang Desainer kapal Pasti Bukan gaji abal-abal Saya yakin Penghasilannya Jauh di atas rata-rata Pegaya biasa Karena Profesi unik Profesi yang spesifik Tidak semua orang bisa Dan Tapi itu bisa diraih Oleh siapapun ya mas Siapapun Siapapun yang kuat berlatih Siapapun yang kuat Belajar Dan mempertahankan Eksistensi dirinya Akan jadi Pasti bisa Spesies Spesies yang spesifik juga Anak muda Jangan lupa Mas mungkin ada pesan-pesan Dan salam-salam Kepada teman-teman Silahkan Sekalian ditutup Oke Terima kasih Mas Merja Ada kedatangannya Di kantor kita Jadi Pesan saya Untuk Anak muda Dan teman-teman Yang Menonton Acara ini Ingat bahwasannya Cita-cita adalah Impian Bagi kita semua Tapi kadang Cita-cita Tidak sesuai dengan Apa yang kita Inginkan Untuk itu Tetap Terluslah Bercita-cita Dan berkarya Sehingga Bisa bermanfaat Bagi Kita semua Terima kasih Amin Amin Untuk teman-teman Seumuran saya Alumni SMP Negeri Taman Dan seluruh Apa namanya Anak muda yang Ingin meraih Cita-cita Jangan takut Melangkah Perkuat Eksistensi diri Sehingga Anda Menjadi spesiesnya Khusus Yang pendulai tinggi Terima kasih Telah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih